Baru-baru ini, kita dihebohkan oleh kehadiran provinsi baru di Indonesia. Dari awalnya 34 provinsi, berubah menjadi 37 provinsi. Tambahan 3 provinsi baru berasal dari pemekaran provinsi Papua. Hal ini terjadi setelah DPR resmi mengesahkan 3 rancangan undang-undang pembentukan provinsi di Papua menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis 30 Juni 2022. Ketiga provinsi baru tersebut terdiri dari Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Oh iya, sebelum membahas lebih lanjut, disclaimer dulu untuk para viewer, bahwa video ini hanya membahas tentang pemekaran provinsi Papua dalam konteks geografi, tidak dalam konteks hukum dan politik. Oke, kita lanjut. Awalnya, provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten dan kota, serta memiliki luas sekitar 319 ribu kilometer persegi yang menjadikannya sebagai provinsi terluas di Indonesia. Setelah DPR mengesahkan 3 rancangan undang-undang pembentukan provinsi Papua menjadi undang-undang, akhirnya provinsi Papua resmi terbagi menjadi 4 provinsi baru. Adapun keempat provinsi baru tersebut adalah provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan yang terakhir, provinsi Papua, dengan nama yang sama seperti sebelum pemekaran. Ketiga wilayah dari provinsi baru dibagi berdasarkan wilayah dari kabupaten-kabupaten yang sebelumnya bagian dari provinsi Papua. Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten, dengan kabupaten Merauke sebagai ibu kotanya. Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8 kabupaten, dengan kabupaten Nabire sebagai ibu kotanya. Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari 8 kabupaten, dengan kabupaten Jayawijaya, atau lebih tepatnya Wamena sebagai ibu kotanya. Sedangkan provinsi Papua terdiri dari 9 kabupaten kota, dengan ibu kotanya masih di kota Jayapura. Uniknya, dari hasil pemekaran provinsi tersebut, terdapat beberapa fakta menarik sebagai informasi tambahan. Yang pertama, Papua Nugini tidak lagi berbatasan dengan 1 provinsi dari Indonesia saja. Saat ini, terdapat 3 provinsi yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dengan Provinsi Papua Selatan sebagai Provinsi Paling Timur Indonesia. Yang kedua, lokasi tambang Freeport, dan titik ketinggian di Indonesia atau Puncak Jaya saat ini masuk bagian dari Provinsi Papua Tengah. Yang ketiga, lokasi suku Dani dan Festival Lembah Balim yang terkenal itu, saat ini masuk bagian dari Provinsi Papua Pegunungan. Yang keempat, lokasi suku Asmat, Taman Nasional Wasur, dan titik 0 km timur Indonesia saat ini masuk bagian dari Provinsi Papua Selatan. Dan yang terakhir, yang paling unik adalah Provinsi Papua Pegunungan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki akses langsung ke laut atau sering disebut dengan landlock. Nah, jadi jika ada pertanyaan cerdas cermat, berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? maka jangan salah jawab lagi ya. Atau jika kalian punya fakta menarik lainnya tentang pemekaran Provinsi Papua, bisa coba tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bagikan ke teman atau keluarga kalian jika kalian rasa video ini bisa bermanfaat. See you in the next video. Jangan lupa daíPutain kan. Jangan lupa bagikan teman-kanas.